Jajaran Unit 3 Subdit Politik Direktorat Intelkam di Telkam Polda Lampung bersilut rahim dengan tokoh pemuda yang juga Ketua IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Pringseu Ahmad Fauzi Fata Sabtu lalu. Rombongan dipimpin Ibda Fitriansah beserta tiga anggota lainnya yaitu Ibda Beki, Bribtu Muhammad Fahmi, dan Bribda Bima Ardiansah. Dalam siaran pers Rabu 22 September 2021, PS Kanditiga Subdit Politik Direktorat Intelkam Polda Lampung Ibda Fitriansah mengatakan, Silaturahim Polda Lampung bertujuan meningkatkan sinergisitas dengan mahasiswa khususnya di Kabupaten Pringseu dan jajaran Polri. Selain itu, Silaturahim guna menyikapi perkembangan situasi khususnya dalam mendukung pemerintah RI pada pelaksanaan vaksin COVID-19 dan mendukung kebijakan pemerintah RI untuk menangani pandemi COVID-19. Silaturahim ini diapresiasi oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Pringseu Ahmad Fauzi Fata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Fata selalu Ketua Umum Bimbinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Pringseu mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Silaturahmi dari jajaran Polri kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya Kabupaten Pringseu. Semoga harapannya ke depan, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan Polri bisa terus bersinergi untuk membangun lingkungan dan masyarakat yang sejahtera demi selesainya pandemi COVID-19. Dengan terjalinnya sinergisitas antara Polri dan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat tumbuh kesadaran khususnya bagi para warga Kabupaten Pringseu untuk tetap menjaga kondisivitas baik dengan membantu pemerintah RI untuk mendukung vaksinasi COVID-19 dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk masyarakat. Tim Liputan melaporkan.